musik menjaga keselamatan baik personil termasuk juga peralatan yang lain nanti silahkan berkurnasi dengan BPPD untuk objek yang kita melaksanakan operasi SAR di sungai Cisadane, kecamatan Neglasari, kota Tanggerang itu satu orang penggelam itu kronologisnya dia sedang berenang bersama ketiga rekannya kemudian dia kelelahan dan kita terima info itu pukul 17.30 kita langsung meluncur ke lokasi kejadian kita menentukan titik kita mendapatkan informasi dari saksi mata terakhir terkait terakhir korban terlihat di posisi mana bahaya yang bisa ditimbulkan kalau kita paksakan untuk penyelam dilaksanakan pada malam hari kemungkinan penolong itu bisa tersangkut oleh benda-benda yang ada di bawah hari sangat berisiko buat kita penyelam ini untuk pencarian malam ini kita hentikan sementara untuk pencarian dihentikan karena memang pencarian dengan menggunakan prokaret juga sudah tidak efektif penerangan tidak ada sehingga saya putuskan untuk kita hentikan sementara dan dilanjutkan esok pagi untuk manuper prokaret yang berputar-putar di sekitar lokasi kejadian itu kita menyebutnya teknik blender kita memanfaatkan yang namanya baling-baling motor tempel itu saat dia berputar kemudian dia bisa memutar arus yang ada di bawah itu timbul ke permukaan dan kemungkinan jika korban itu ada di bawah dia akan berputar ke atas sehingga korban bisa kita temukan itu hasil pencarian pada pagi hari sampai sore hari itu masih nihil kemudian pada sore hari kita lakukan penyelaman kembali untuk memastikan korban itu masih berada di lokasi kejadian atau tidak pendala yang saya hadapi di sore itu yang pertama arusnya sangat kencang sekali sudah mulai ada arusnya visibiliti dan juga prediksi dari kita itu korban sudah terbawa arus pagi sampai dengan sore hari kita tidak menemukan tanda-tanda korban akan kita temukan karena memang di 24 jam korban itu tenggelam itu akan timbul di permukaan dari hasil penyelaman itu kondisi air yang di bawah itu dingin sehingga masa korban itu bisa timbul ke permukaan itu bertambah yang tadinya semula standarnya 24 jam dia timbul di permukaan ini bisa mencapai 30 jam kita membentuk tim untuk kita melakukan pencarian di sekitar pinggir sungai Cisadane dan alhamdulillahnya pada pukul 20.50 tim yang melakukan pemantauan itu menemukan korban yang sudah timbul di permukaan Pak Bapak itu yang video tolong jangan video-jangan 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 selamat menikmati dan setelah kita evakuasi kemudian kita bersama-sama tim besar gabungan dan berkoordinasi dengan dalam hal ini Polsek Negla Sari untuk menyerahkan korban ke pihak keluarga teman-teman saya minta tolong teman-teman saya minta tolong kita antar korbannya kemudian kita buka kita pastikan korbannya itu benar yang memang yang dicari atau bukan dan untuk korban kemarin itu bisa dipastikan karena ada tanda tato di sebelah kiri hal yang paling membahagiakan kita sebagai tim besar gabungan yang memang yang terlibat kemudian kita berhasil menemukan dan kita berhasil menyerahkan kepada pihak keluarga yang memang pihak keluarga ini menunggu hasil pencarian yang memang kita lakukan dan ucapan terima kasih sudah sangat membanggakan bagi kita khususnya tim besar gabungan yang memang terlibat tidak ada kata lain-kata lain beri beribu terima kasih atas pertolongan dan kerja keras dan ucapan sekalian mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari pihak keluarga lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih saya lagi untuk bapak-bapak dan ucapan sekalian atas kerja kerasnya buku-bapak dan ucapan sekalian atas kerja kerasnya